Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo mengajukan usulan agar pengelolaan sirkuit Ratona Motorsport atau RMS yang berlokasi di Kelurahan Sampodo, Kecematan Warah Selatan, di pihak ketigakan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui pengelolaan yang lebih profesional. Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Palopo, Imam Dermawan membenarkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan tersebut. Namun hingga saat ini, keputusan final masih menunggu arahan dari pimpinan. Imam juga menambahkan bahwa beberapa investor telah menyampaikan penawaran untuk mengambil ahli pengelolaan RMS. Selama dikelola oleh pemerintah Kota Palopo melalui Badan Pendapatan Daerah, Ratona Motorsport telah menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar bagi Kota Palopo. Dengan alasan ini, diharapkan jika RMS dikelola oleh pihak ketiga secara profesional, pendapatan yang dihasilkan akan meningkat lebih signifikan. Kepala Bidang Penagihan Bapenda Kota Palopo, Rahmatia, menjelaskan bahwa pada tahun ini RMS telah menyelenggarakan 5 event besar. Diantanya adalah Sulawesi Cup Race Seri Perdana pada bulan April lalu yang berhasil menyumbang PAD sebesar Rp31.700.000. Selain itu, event lainnya seperti Motoprix menyumbang Rp5.000.000, Kejurdan Seri 2 Kapol Race Cup sebesar Rp4.500.000, dan OnePrix Motorsport dengan pemasukan sebesar Rp32.650.000. Perlu diketahui, PAD dari sirkuit RMS yang dicatat oleh Bapenda hanya berasal dari pajak hiburan, sedangkan biaya sewa arena sirkuit dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palopo. Alhamdulillah selama ini adanya RMS di sana, Roton itu, saya lihat banyak masyarakat atau pemula-pemuda-pemuda untuk mengadakan acara di sana. Kalau kami dari Bapenda, utamanya itu masalah hiburan di tiketingnya, ada pun itu reklama apabila ia berada di luar poros, itu yang kami tarik untuk Bapenda. Kalau sirkuit itu arena di Dispora, Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia, Seruya TV, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.